Halo guys, mereka ini cara membersihkan chest di Samsung Galaxy M12 ataupun A12 Ini cara menghapus sampah atau chest di Samsung lewat pengaturan Caranya kalian bisa pilih menu yang ini, menu pengaturan, atau tarik panel notifikasi Samsungnya Ini kan ada icon gear, yang ini, pilih Nanti di bagian ini, cari menu yang namanya Yang ini, perawatan, perangkat, dan baterai Ini ada yang namanya penyimpanan Ini yang namanya memori, memori ini RAM, pilih yang penyimpanan Di sini kalian akan bisa melihat detail dari penyimpanan setiap sub-category folder Dan ini ada yang namanya sampah di bawah, dan kategorinya ada di sini Jadi kita bisa melihat sampah galeri, sampah pesan atau SMS, dan sampah di memori internal ataupun eksternal Kalau kalian ingin menghapus, pilih salah satu saja Terus di sini ada opsi kosongkan Seperti itu Ini cara menghapus chest di Samsung per aplikasi Jadi kalian perhatikan aplikasi apa yang sering kalian buka Misalnya TikTok ini Cara menghapus chestnya seperti ini Kalian tekan lama Terus di sini ada icon I yang di lingkar atau info aplikasi Di Samsung yang OS yang masih bersih lama itu namanya info aplikasi Jadi pilih yang ini Dan cari menu yang namanya penyimpanan Pilih penyimpanan Terus kalian lihat di bawahnya hapus memori Samsung persih lama terkadang biasanya di atas ini Nah pilih hapus memori Di sini memorinya atau chestnya yaitu 192 Pilih di sini Nah bisa kalian lihat menjadi kosong Memori ini namanya sampah atau pences Ini cara menghapus sampah lewat widget dengan satu ketuk saja Kalian lihat di sini ada widget Memory sama penyimpanan Penyimpanan itu menghapus sampah yang ada di hp kita Kalau memori ini menghapus RAM atau menutup aplikasi yang lagi terpakai Yang ada di recent app Jadi cara menggunakan widget seperti ini cukup pilih di sini Dia akan menghapus sampah secara otomatis Cara menampilkan seperti ini Di Samsungnya gunakan dua jari seperti itu Kemudian kalian lihat ada pilihan widget di sini Pilih widget Nama widgetnya itu Yang ini perawatan perangkat Dia ada dua tipe Kalau tiga pilih yang ini lebih simple Tinggal ketuk icon sampah dia akan menghapus sampah Atau melegakan RAM kalian Dan ini yang saya pakai yaitu Ada detailnya penyimpanan kita sama RAM yang terpakai dan RAM yang tersisa Kalau ingin menempatkan tingkat tekan lama Tempatkan di tempat yang kosong Seperti ini Lalu lepaskan Kalau kalian ingin setting tekan lama Itu ada pengaturannya bisa menyesuaikan warnanya ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!